maka sudah suluh, tapi setiap nanti Rp50. Dan sendiri, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mempunyai dua orang istri. Saya mempunyai dua orang istri. Saya memperuntukkan hanya dua hari untuk setiap istri dan hari selebihnya saya gunakan untuk berniaga. Jadi, saya hanya memperuntukkan dua hari saja untuk setiap orang istri dan selebihnya saya gunakan untuk berniaga. Dua hari, dua hari, tiga hari untuk berniaga. Bergilah, lihat. Jadi, bagaimana? Kalau tak ada ikat, kamu nanya. Tunggu, tunggu. Yang terbuat pertanyaannya nanti dulu. Itu yang pertama pun belum habis. Yang pertama pun dua kali sudah setiap jam. Jadi, bagaimana? Itu tergulang kepada kita. Kalau kita ada empat orang istri, ikut kesepakatan kita masing-masing. Nah, bagaimana kira-kira... Asalkan kita tidak menggilir salah satunya, maka dengan kita, kita tidak wajibkan daun untuk tidur, baik dengan yang itu, yang ini, yang sana, atau dengan yang di situ. Kalau seandainya tipah. Tentang kita adakan meeting dulu, kita akan bernamanya musawaran berurat, dengan istri dan keadaan tersebut. Itu bagaimana kira-kira, apakah sehari, 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 empat hari, atau dua malam, dua malam, dua malam, dua malam, dua malam. Jadi, berarti kita buat lander sendiri. Kita buat tarikh sendiri, tak boleh ikut tarikh yang ada-ada. Sebab tarikh kita, lapan. Dua, 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 dua. Yang ada itu jujur saja. Jumat ke Jumat baru lapan. Jadi, kita kena buat dua, 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 dua. Atau kita buat tiga, 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 tiga. Berarti dua belas. Maka kita buat tahun sendiri. Terserah, maka ada masalah, boleh diatur. Walhasil, seandainya kita per bulan pun juga boleh. Sebulan, 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 sebulan. Setelah tiga bulan, baru terpusing kepada putaran yang pertama. Boleh juga setahun, 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 setahun. Sebelum terpuntung kepada yang berikutnya, dia meninggal. Kesimpulannya itu atas kesepakatan dan destu. Jadi, memang kita punya kewajiban untuk bersikap sama, untuk bersikap adil dan bijak. Itu sebagai kewajiban kita. Akan tetapi, kalau sedangkan kita, kita meminta dan atas destu. Daripada kegiatannya untuk kita butuhkan yang tiga, dia dari kutub berniaga. Alhamdulillah, tidak mengatasahkan mereka destu dan depo. Yang kedua. Yang kedua, istri saya ada yang mempertikaikan tentang keadilan. Bolehkah saya mengambil kisah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya bersendirian, sehingga Nabi Ismail mengeluarkan air zam-zam. Jadi, istri mengatakan kita tidak adil, karena dengan kita, kita tidak pernah menggilir itu. Tidak boleh dengan kita, kita berujah dengan Nabi Ibrahim a.s. Sebab Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, dan juga dengan putra beliau Ismail, beliau berpoligami pada waktu itu. Loh, tinggalkan istri, tinggalkan anak. Bukan tinggalkan dua orang mini, yang tadi itu dikatakan tidak adil. Ada istilah keadilan itu, kalau pada waktu kita punya istri lebih dari pada satu. Kalau istri kita satu orang saja, tidak adil. Tidak adil. Hal ini dengan kita, tidak dapat menyantuni, atau dikatakan tidak menjadi suami yang ideal, atau seperti apa. Jadi, bagaimana kalau kita beralasan seperti itu, sebagaimana saya katakan, satu segala-galanya, memang harus mendapatkan restu dan restu dan restu dan berdiri dulu daripada istri. Kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, seperti sembahyang. Kalau isi tak bagi kita sembahyang, abang jangan sembahyang dipercet. Tapi sembahyang, susah-susah nanti. Ini, ini, ini. Pasar nanti, keuntungan di pasar dalam. Abang kalau berjualan, bukan restoran, dia peruntung banyak. Bagi ke masjid, pengaji, nanti dihalang-halang sama jenol, bos metasmi panjang. Bukan. Rugi, bang. Rugi, bang. Nah, kalau untuk sembahyang wajib, kita tidak wajib paat dengan sesiapa pun. Tapi kalau atas permintaan benda-benda yang elok, sunan, dan bijak, dan sepatutnya lah, dengan kita, kita memberikan kerjasama yang bagus dengan pasangan kita. Jadi, istri juga bersikap terbuka, dan bijak. Ya, kecuali kalau malam-malam, malam-malam, misalnya perlu kawir dalam sebulan dua bulan. Setelah kawir, saya mikir terus, istri mau ditinggalkan ke Israel. Manapun lima jam tu. Dulu, setahun dua tahun, setelah dapat anak, ada teman dia di rumah dengan anak yang pertama, anak yang kedua, baru melawat pergi ke Palestine. Itu pun hanya setelah kawiran bulan saja. Jangan jadi prajudis sekali lawan di situ. Misalnya istri, ini baru saja kahwin tiga minggu atau tiga hari, terus ditinggalkan, full di jala Allah setahun. He, maka Allah, ya walaupun berdala itu bagus, tapi kita punya kewajiban. Tapi kita bersabda, inna libadadika alaika haqa, walizawdika alaika haqa, waliyinika alaika haqa, hadis panjang, sesungguhnya hak kamu kepada badan anggota kamu sendiri, kepada anak istri kamu, kepada tetamu dan tetanggamu, dan juga kepada seluruh anggota. Dengan kita, kita harus memberikan haknya masing-masing, maka kita diturkan, juga dengan telinga, kita berikan haknya untuk kebaikan, gota tubuh, kita berikan haknya untuk ke masjid, untuk mendengar ilmu, juga berada di masjid sikir. Jadi, Nabi kita suruh, kita untuk bersyukur bijak, ahdikullah dihakil hata, berikanlah hak-haknya mereka masing-masing. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. terima kasih. terima kasih.